Hai Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Wahyudayat nah seputar kali ini kita masih membahas tentang anatomi seksional USG pada sub chapter nya adalah pelvis ya sebelumnya kita juga udah banyak ya membahas tentang anatomi seksional USG untuk materi-materi sebelumnya bisa dilihat di channel ini juga ya kita lanjut aja langsung ke materinya nah ini adalah tampilan di potongan sagittal ya potongan sagittal tubuh pada pertengahan nih nah di sini ada buli nih buli atau VU nah ini ada kejar prostat ya di sini ada bagian anus nada post-difference nya aneurethra penis tapi untuk gambar USG kita ngeliatnya di bagian sini oke nah ini adalah tampilan gambaran USG pelvis pria nah trusernya ada di pertengahan di bawah umbilicus dengan posisi trussel itu longitudinal nah akan menghasilkan gambaran seperti ini nah ini yang besar ya besar yang dalam hitam ini adalah buli atau vesicula vesica urinaria dari vesica urinaria VU ya bisa sering disebut juga buli ini nggak usah bingung ya buli apa ya ini buli adalah VU sama ini kenapa gambarannya hitam ini karena isinya cairan nih cairan urin oleh karena itu untuk menghasilkan gambaran USG pelvis pria atau wanita ya dibutuhkan full blast artinya bulinya atau VU nya dalam keadaan full caranya gimana caranya minum air putih nih jadi sesaat sebelum pemeriksaan itu enggak boleh buang air kecil nih kita minum air putih terus tahan buang kecil oke udah full nah nanti batasan prostatnya atau uterusnya lebih jelas nah ini adalah tampilan prostat nih yang bulet kenapa dipanjang karena ini ada vesicula seminalis vesica seminalis salurannya nah ini kita lihat prostatnya ukurannya terus dindingnya regular reguler terus di dalamnya ada apa nih nggak ada apa-apa ya kalau dikandang tampilan gambaran normal di VU pun sama kita lihat dalamnya gimana nih isinya urin aja atau ada tumor atau ada batu kita cek kita lihat juga dindingnya nih dindingnya tebal banget atau enggak nah ini tampilan long itu dina kalau untuk pelvis pria enggak banyak ya yang dilihat kalau USG ya tampilan terbatas kalau USG nah kita beli lihat VU prostata vesica seminalis nah kita lihat gambar berikutnya nah ini juga ya masih posisinya di tengah long itu dina nah tapi kita agak sweeping sweeping ke arah kiri tampilan udah agak beda nih nah ini adalah nah ini buli ya ini buli atau VU nah terus ini adalah nih ini ureter ya nah ureter jadi terus ini masih di prostat nih vesica seminalis jadi lebih kecil nih prostatnya nah kalau udah ngambil gambar longitudinal kita harus ngambil juga nih potongan transversal nya nih potongan transversal tuh kayak gini nih nah dia lebih lebar lebih bulet nah ini adalah tampilan prostat nah ini ini sama kayak tadi ini nih ini ini adalah VU atau buli ya nah ini apa nih yang bulet di sini nih di dalam sini nih ini untuk nanti ke uretra nya nih nah uretra nanti masuk ke arah finish nah gitu nah untuk tampilan pelvis pria ini aja sih simple aja kalau di USG oke kita lanjut ya oh ini agak agak lebar lagi nih oke nah ini ini sama nih posisinya transversal terus sisinya agak di sweeping ke bawah nah tampilan lebih nah ini yang yang kecil-kecil nih yang ini sama ini nih itu adalah ureter nih jadi ureter ini ureter ini ureter ini ureter dia ke sini ke arah belakang ya ini bukan bawah ya inilah belakang di kalau misalkan kita usg secara live nah ini kalau ada urin turun cara urin dari ginjal ini akan kelihatan kayak nyembur gitu gitu ke atas ini fisika seminalis terus yang ini ini yang belakang ini adalah rectum yang 089 rectum oke kita lanjut ke eh eh pelvis wanita nah untuk pelvis wanita lebih komplek nih tampilannya nanti itu itu untuk yang WSG terbatasnya untuk melihat uterus terus melihat ovarium nih tampilannya nih ini adalah potongan longitudinal nah jadi kalau ditaruh longitudinal disini terus kita agak sweeping ke arah kiri nah tampilannya kayak gini nih nah untuk bentuk uterus ini ini terus ya yang besarnya terus endometriumnya nih yang dalam ini variasinya banyak bentuknya nih ada yang bentuknya seperti ini ya nanti ada lagi bentuknya dia melingkernya ke kayak belipet gitu ya nah itu juga ada juga tuh atau ada agak panjang itu variasinya banyak hanya untuk usg ginekologi wanita itu agak susah sih dibelajarinya yang baru-baru ini sama ya kondisi VU nya atau bulinya pun harus dalam keadaan penuh nah nih yang nomor 80 ini adalah VU terus ini ini 86 ini area vagina nih terus ini yang belakangnya ini area rectum ya kita lanjut lagi ke potongan nah ini ini lebih ke arah lateral kiri nah jadi tetap posisinya di tengah tetapi kita sweepingnya agak ke arah kiri lagi nah ini tampilannya jadi agak kecil nih nah ini adalah ini VU ya jelasnya VU terus ini uterusnya nah ini nah ini ovarium nih ini ovarium kiri nah nanti kalau kita mau melihat ovarium kanan nah kita tinggal ini posisinya sama tapi kita sweepingnya tuh ke arah kanan nanti temuk dia kan kalau kita lihat nah ini kan tampilannya kan itu ya simetris ya nah ini kita potongan sini ini ovarium ini ovarium jadi tengah tapi karena ke sana pojok nah ini kita ambil posisinya transversal transversal otomatis tampilan uterusnya ini lebih kecil ini tempat yang tempatnya rus ini endometriumnya nah ini adalah VU atau buli nah ini yang belakang ini rectum nah ya kita cek lagi nah ini juga sama nah kalau ini tadi kalau tadi kan di arah di agak tengah nih sedikit nah ini lebih ke atas nih nah tampilannya seperti ini nah ini kalau tadi kan di bawah ini agak tengah nih ya nah ini tampilan ini tampilan ini ini adalah VU ini yang lebar ini ini uterus ini rectum ini kalau dikatasin lagi akan ketemu ini apa namanya varium nah ini ovarium kiri ini ovarium kanan ini ovarium kiri ini ovarium kanan nah gitu ini yang ini nih ini adalah uterusnya nih kirinya ada uterusnya nih nah ini VU nah ini VU ini area itu itu deh untuk pelvis itu ada tampilan normalnya kalau yang patologis gambarannya pun akan jauh lebih rumit dengan temennya nah jadi untuk belajar yang sampai mengenal patologisnya kita harus tahu dulu gambaran normal tuh kayak gimana oke kayaknya segini aja nanti kita akan diskusikan saat tata muka melalui zoom oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati